Cucak ijo Cucak ijo termasuk salah satu jenis burung yang paling banyak dipelihara kicau mania di Indonesia Salah satu faktornya antara lain, kemampuannya dalam berkicau Burung ini memiliki suara kicauan yang bervariasi Serta pandai meniru berbagai suara kicauan lainnya Sebagai salah satu jenis burung yang populer, baik sebagai burung peliharaan maupun burung lomba Cucak ijo juga diminati para pemula Namun dalam prakteknya, tak sedikit pemula mengaku kesulitan dalam merawat cucak ijo sampai rajin bunyi alias gacor Terutama karena karakter yang mudah berubah Berikut ini beberapa tip merawat burung cucak ijo Yang dapat diterapkan para pemula agar jagoannya bertambah aktif dan rajin berbunyi Memilih sangkar dan penempatannya Untuk kenyamanan burung di dalamnya, pilihlah sangkar berukuran cukup luas Dengan begitu burung tersebut akan menjadi lebih aktif dan lincah Sehingga terpancing untuk makin rajin berbunyi Tenggeran bisa diberikan dua unit Yang dipasang sejajar atau menyilang Penggunaan dua tenggeran ini dikarenakan cucak ijo termasuk burung yang sangat aktif alias banyak bergerak Perhatikan pula penempatan sangkarnya Jika burung masih bakalan Jangan menggantang sangkar dekat dengan burung piaraan lain yang gacor Atau bersuara kencang seperti murai batu Namun, cucak ijo bisa didekatkan dengan sangkar burung lain yang menjadi masterannya Menjaga ketersediaan pakan Cucak ijo adalah burung pemakan buah-buahan dan serangga Buah yang umum diberikan antara lain pisang kepok putih Sedangkan serangga bisa berupa jangkrik atau ulat tongkong Banyak kecamannya lebih sering merawat cucak ijo tanpa diberi pur alias full ekstra puding Alasannya beragam Mulai dari mencegah kegemukan hingga menjaga kualitas suaranya Bagi pemula, hal ini bisa menimbulkan kesulitan tersendiri Khususnya kecamannya yang sibuk dengan aktivitas hariannya Bagaimana selesinya? Berikan pisang kepok putih sebagai pakan utama setiap hari Untuk menjaga kondisinya, Anda bisa memberikan beberapa sendok pur yang disimpan dalam cepuk pakannya Ada pun pakan serangga bisa diberikan dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan Untuk itu, carilah setelan jangkrik yang pas sampai pada kondisi di mana burung mulai rajin berbunyi Madu bisa diberikan untuk membantu burung mendapatkan tambahan energi Pemberian bisa dilakukan dengan menggunakan cepuk kecil yang terpisah Atau dioleskan pada buah maupun pakan serangga Jika cucak ijo menyukai kerotok, maka berikanlah setiap hari untuk memperkaya asupan nutrisinya Dengan takaran yang disesuaikan kebutuhan Perawatan mandi dan jemur Mandi dan jemur merupakan salah satu bentuk perawatan rutin yang wajib dilakukan setiap hari untuk menjaga kondisi cucak ijo Mandi bisa dilakukan menggunakan keramba Namun jika burung menolak mandi di keramba Anda dapat memasukkan bak mandi kecil ke dalam sangkarnya Selesai mandi, cucak ijo dianginkan untuk mengeringkan bulu-bulunya Setelah itu baru dijemur dengan durasi 1 sampai setengah jam Pemasteran Pemasteran adalah aktivitas penting dalam perawatan burung cucak ijo Agar bisa berkicau secara bervariasi Pemasteran yang dilakukan secara rutin dapat menjadikan burung lebih cepat menguasai suara masterannya Waktu istirahat Sangat penting bagi cucak ijo untuk memiliki waktu istirahat yang cukup Hal ini diperlukan untuk memulihkan energi Karena itu biasakan mengkerodong sangkarnya pada malam hari Agar burung bisa beristirahat total sampai esok hari Jika burung takut dikerodong Bisa disiasati dengan mematikan lampu ruangan Oke demikianlah tips Merawat burung cucak ijo agar rajin bunyi Khusus untuk pemula Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh